Kamu suka kopi? Ini adalah tempat mini yang enak banget dan nyaman banget untuk dikunjungin. Namanya Kamu Suka Kopi? Hmm, kayak gimana ya? Saya diundang di ulang tahunnya nih meskipun tidak mereview secara penuh. Tapi saya ngobrol sama ownernya. Seperti apa ya? Let's check this out. Halo Asgol, apa kabar? Hari ini saya lagi ada di Kamu Suka Kopi? Yang ada... Betul. Saya dilihatin seperti salah gitu. Jadi saya takut-takut nih. Kamu Suka Kopi lagi? Di daerah mana nih, Buny? Di Tebet. Di Jalan? Di Abdullah Safi, nomor 51. Nah, itu sebelum flyover ya. Jadi kalau ada flyover, nanti ambil ke kiri ya. Jangan naik. Nanti kalau naik, berterinya jauh. Dekat kokas nanti. Gitu. Terus ini spesialnya di sini apa nih? Kita ada beberapa varian, tapi yang paling banyak diminat itu ada Pinky Latte. Pinky Latte itu apa itu? Pinky Latte itu perpaduan kopi dengan susu strawberry. Oh, sudah susu strawberry. Jadi rasanya segar-segar gitu ya. Dan cocok untuk biasanya cewek-cewek itu pada suka tuh. Wih, deh. Cewek-cewek pada suka. Terus apa lagi nih? Ada juga Kopi Signature. Kopi Signature itu apa? Itu kopi racikan kita sendiri plus varian butterscotch. Oh, pakai butterscotch. Wow. Jadi creamy-creamy gitu. Wih, deh. Mantap banget nih kayaknya ini. Terus, ini berdiri dari tahun kapan? Tahun 2019, tanggal 1 Juni. Pas banget dengan Pancasila. Oh, gitu. Jadi pas libur-libur, buka. Betul. Opening ya? Sebenarnya opening ya. Oke, oke. Sudah dua tahun kita di sini, alhamdulillah. Oh, dua tahun ya? Wih, keren. Gak terasa. Gak terasa ya, benar-benar. Selama dua tahun ini kan, ya, masa pandemi begini kan, ngerasa ya, impact-nya tuh gimana tuh? Pas awal-awal pandemi sih, impact-nya ya cukup berat ya. Kita sepi, dan juga kan peraturan pemerintah berubah-berubah. Iya, betul. Cuman untuk ke sininya, alhamdulillah kita sudah mulai naik lagi, banyak lagi pengunjungnya. Jadi memang tergantung dari pemerintah ya, buka tutupnya ya. Iya, betul. Jambi juga kita mengikuti, karena kan pas banget di pinggir jalan, kita selalu di cek juga kan. Iya, iya, benar-benar. Kalau itu, go food atau grab food itu ada? Ada go food kita. Ada juga tuh, di online. Jadi kalau itu bisa cari nih. Cus pesen. Langsung cus pesen, dan ngerasain segernya dari kami suka kopi. Selain kopi, kita juga ada makanannya loh. Oh iya, apa tuh makanannya itu? Ada mie ayam, ada bakso, tapi favoritnya juga di sini ada dimsum sama cireng. Oh dimsum sama cireng. Oke, model-model cireng yang bumbu rujak itu ya? Iya, seger banget itu. Kalau siang-siang makannya itu, harus ke sini. Jam buka nih? Jadi gue berapa? Jam 10 pagi, jam 10 pagi. Kalau biasanya jam 11 malam. Cuman peraturan terbaru, kita cuma diperbolehkan sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam aja. Tapi itu juga lumayan lah ya. Cukup ini ya. Cukup. Cukup lama juga bukannya. Cukup lama. Hampir 12 jam ya. Iya. Nyaris 12 jam, 11 jam gitu. Oke, terus selain makanan, ada apa lagi snack-snack itu? Ada nggak? Ya snack itu tadi ada dimsum ya? Ada dimsum, ada cireng. Cireng kita sama dimsum favorit banget. Cepet habisnya. Cobain, cobain. Aduh, makasih banyak nih untuk ibu siapa dengan ibu siapa tadi saya rumah. Dengan Devi. Ibu Devi. Ibu Devi, makasih banyak udah sharing tentang Kamu Suka Kopi. Sama-sama. Kenapa saya ngomong Kamu Suka Kopi? Karena logo-nya tanda tanya gitu. Kamu Suka gitu. Oh gitu ya. Kamu Suka? Aku juga. Makasih banyak ya buat ibu Devi untuk penjelasannya. Mudah-mudahan nanti bisa sampai seterusnya. Bisa ke cabang. Mungkin ke cabang gimana? Rencana, kita lagi cari cabang yang agak besar. Karena ini kan agak mungil ya tempatnya kita mau coba. Biasanya orang tuh senang yang hidden gem-hidem gem gitu. Betul. Lagi kan kalau tau di daerah penok bambu ya? Penok bambu kan ada tuh yang depannya M, belakangnya U. Apa ya? Langsung ini. Tengahnya A, tengahnya L juga. Apa? Kopi. Oh kopi. Rame banget gitu. Modelnya konserfiden gem. Saya gak mungkin nyebut merek sebelah lah disini. Iya, iya, iya. Insya Allah juga. Tapi nanti ada tulisannya. Enggak, enggak. Udah gitu aja, makasih. Thank you ya. Suka datang kesini. Sukses selalu untuk ininya kopinya. Dan ditunggu cabang berikutnya nanti undang-undang kita nih. Biar kita tau perkembangan dari kopinya. Nah, tadi kita udah ngomongin soal dimsum yang enak banget. Nah, inilah dimsumnya nih. Yang katanya enak dari ownernya. Ternyata pas saya cobain beneran enak nih. Karena memang dia itu homemade, dibuat sendiri. Bukan beli jadi. Aduh, rasanya luar biasa sih. Maaf banget ya, saya gak ngerekam langsung proses makannya. Dan ini via video aja dan voice record. Karena kondisinya tidak memungkinkan disana rame banget. Padahal tempatnya mungil banget. So, ini dia penampilan dari dimsum yang enak banget. Gak cuma itu aja. Saya juga nyobain minumannya. Dan minumannya menurut saya enak banget. Jadi 1 sampai 5. Overall saya kasih 4,7 untuk semuanya. Asik kan? Udah ya, gitu aja ya. Makasih banyak udah ikutin Askul hari ini. Dan bye-bye. Sub indo by broth3rmax